Intro Tim Fleet One Quick Response atau F1QR Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan Lantamal 1 Kuormada 1 menggagalkan upaya penyelundupan 28 orang TKI ilegal di perairan Tanjung Kumpul, Sumatera Utara Komandan Pangkalan TNI AL atau Lantamal Tanjung Balai Asahan Letko Laut Robinson Hendrik Etuyori mengatakan pihaknya telah melakukan pengejaran terhadap satu kapal melayan yang diduga membawa TKI secara ilegal dari Tanjung Balai menuju Malaysia Kapal jenis cumi dengan bobot kurang lebih 7 GT yang diawaki oleh 1 orang nakoda dan 4 orang ABK berhasil dihentikan dan diperiksa muatan dan kelengkapan kapal Pada saat pemeriksaan kapal melayan cumi tanpa nama tersebut membawa 28 orang yang terdiri dari 16 orang laki-laki, 11 orang perempuan, 1 balik kita laki-laki dan 3 perempuan yang diduga akan berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKI ilegal Menanggapi kejadian tersebut, Panglima Komando Armada 1 Laksda TNI Abdul Rashid mengatakan patroli TNI AL akan selalu hadir melaksanakan tugas patroli yang memang merupakan hal rutin dilaksanakan terutama di tempat-tempat yang disenyalir menjadi jalur-jalur keluar masuk tidak resmi baik itu penyelundupan tenaga kerja ilegal, komoditi dari luar negeri, barang ilegal, bahkan narkoba yang saat ini disenyalir masih saja terjadi di wilayah kerja Koarmada 1 Perairan Timur Sumatera di sepanjang Selat Melaka yang berbatasan dengan negara tetangga masih digunakan sebagai perintasan penyelundupan tenaga kerja ilegal Melalui pangkalan-pangkalan jajaran Koarmada 1 TNI AL akan terus melakukan pengawasan dan melaksanakan pemberantasan tindakan penyelundupan baik itu tenaga kerja ilegal, narkotika, penyelundupan komoditi dan tindakan ilegal lainnya yang berpotensi terjadi Tadi pagi sekitar jam 5.30 kita mendapatkan kapal tersebut dengan membawa 28 orang, ada 16 laki-laki, 11 perempuan dan 1 orang anak-anak masih balita, rata-rata mereka tidak berasal dari sini ada juga tadi yang ditanya dari Bandung mereka membayar untuk pergi ke Malaysia, bekerja di sana dengan harga sekitar antara 2,5 juta kalau perempuan, kalau bayi, sekitar 1 jutaan Dari Tanjung Balai Asahan, Persaran Sitorus melaporkan Terima kasih telah menonton!